Bang, isi rakitan 12 jutaan rata kanan gak bang? Langsung aja kita gas ke... Ya ini dia, PC rakitan 12 jutaan yang jelas semuanya baru Performanya juga galak, langsung aja let's check it out Disclaimer dulu, kalau ini gak include monitor dan belum include jasanya Jadi ini hanya untuk komponen-komponennya aja Pertama-tama kita pakai platform dari AMD yaitu AMD AM4 Loh bang, kenapa AM4? Padahal kan ada yang baru, AM5 AM5 juga udah pakai DDR5 Nah, sebenarnya walaupun udah ada AM5, AM4 itu masih menjadi opsi yang bagus Apalagi kalau mengingat banyak dari kita yang budgetnya mepet Wah bang, tapi kan 12 juta itu budgetnya banyak Ya tapi sebenarnya itu mepet juga ya kalau mau ambil yang rata kanan-rata kanan Dan di AM5 itu semuanya serba mahal Dari prosesornya, RAM-nya, dan motherboardnya itu semuanya masih mahal-mahal Gak usah banyak bahasa basi, gak usah bahas AM5 Gak usah bahas AM5, kita langsung aja bahas komponen yang bakal kita pakai Yang pertama, kita pakai prosesornya itu Ryzen 5600X Kenapa bang Ryzen 5600X? Jelas, ini adalah prosesor primadona budget PC-nya AMD Dimana ini tuh di segala aspek gak ada yang ngecewain Punya 6 core dan 12 straight yang sampai saat ini masih sangat mumpuni dari gaming sampai ke produktivitas Ya emang sekarang ini AMD kebanjiran prosesor 6 core 12 straight Dan performa single core-nya itu oke, gak malu-maluin Performa multi core-nya juga jelas sangat oke Yang membuat Ryzen 5600X ini laris di pasaran Dan juga gak lupa kalau prosesor ini support PC-IA Gen 4 Untuk harganya sendiri, itu sangat terjangkau Kalian bisa dapatkan di Rp 2.099.000 yang tray ya Tanpa box dan tanpa cooler Dan Rp 2.299.000 itu lengkap Baru box-nya ada dan coolernya ada Tetapi disini kita ambil yang tray-nya aja Kenapa ambil tray-nya? Karena disini nantinya kita bakal pake cooler aftermarket Jadi makanya kita ambil tray-nya aja Nah selanjutnya untuk cooler aftermarket-nya Disini kita pake SegoTap Frozen Tower E4 CPU cooler single tower yang udah RGB statis Jadi bekali dengan 4 heatpipe Tembaga dengan pipa 6mm Dan aluminium pin yang tingginya 153mm Dia juga udah dilengkapin dengan kipas 12cm RGB Tetapi belum sync ya, belum ganti-ganti RGB-nya Lampunya statis Dengan support juga untuk AMD AM4 dan AM5 Dan juga untuk Intel Jelas gak usah khawatir Dia juga udah support LGA 115X ya Dan sampai 1200 dan 1700 Jadi untuk Intel itu ada semua ya Aman, adaptornya juga ada nih disesia Lalu mampu untuk menghandle CPU dengan TDP sampai dengan 150 Watt Lebih dari cukup jika hanya menghandle processor yang kita pakai Yaitu adalah Ryzen 5600X yang TDP-nya itu hanya 65 Watt Walaupun nanti kalau dilepas di overclock itu masih lompat dari itu Dibanderol dengan harga Rp 180.000 aja Ya sebenarnya kalau dibandingin harganya sama cooler bawaan itu 11-12 harganya Tetapi ini udah banyak sekali advantage dan kelebihan fitur Daripada si cooler bawaannya dimana dia udah punya heatpipe Dan juga udah pake aluminium fan dan jelas it's lebih better lah Nah untuk motherboard kalau berbicara motherboard budget AM4 yang udah PCIe Gen 4 Jelas udah gak kemana-mana lagi Yang pertama masuk ke dalam list kalian adalah Asrock B550MHDV Emang ada sih B550 yang harganya di bawah ini Tapi biasanya itu belum PCIe Gen 4 Yaitu berarti masih PCIe Gen 3 Nah ini juga untuk mengimbangi Ryzen 5600X yang udah PCIe Gen 4 Kalau dari fitur Asrock B550MHDV ya sangatlah basic ya Standar power bus nya juga cuma 6 Cukup lah sebenarnya USB hanya mentok di USB 3.1 Gen 1 Tetapi mengingat ini motherboard B550 dengan fitur-fiturnya Ya it's a big deal lah ya Bisa kalian dapetkan dengan harga 1,1 jutaan aja ya Ingat 1,1 jutaan kalian udah bisa dapet motherboard B550 Selanjutnya untuk RAM kita pakai XPG-D35 16GB dual channel dengan speednya itu 3200MHz Speed ini memang udah jadi sweet spot buat RAM DDR4 Karena lebih dari ini itu udah gak kerasa banget improve nya Lalu kenapa kapasitasnya cuma 16GB ya Karena gue rasa 16GB itu masih sangat cukup untuk segala hal Tetapi ya sebenarnya kalau kalian merasa ini kurang buat penggunaan kalian Kalian bisa upgrade sendiri ya Upgrade aja sendiri Gak usah ajak-ajak yang lain Lagian kan RAM juga sekarang harganya udah murah Jadi gak usah terlalu dipikirin lah ya Kalau mau upgrade tinggal upgrade aja beli sendiri sana Push Nah XPG-D35 ini bisa kalian dapatkan dengan harga murah ya 800 ribuan aja Selanjutnya untuk VGA Card Kita ambil entry level aja lah Gak usah yang tinggi-tinggi Yang mana jatuh pada power color RX 7600 XT dual fan Lampunya juga udah nyala-nyala Code name Navi33 udah bagus banget buat ngapain aja V-RAMnya 16GB Ya udah kayak RAMnya Ini nih yang kita rindukan dari AMD ya Memberikan V-RAM besar di GPU entry level mereka Kayak dulu-dulu kan sering tuh ngasih V-RAM besar Dan ini bakal bantu banget buat banyak aplikasi ya V-RAM nya itu performanya mepet-mepet di 4060 Ti Kalau dilihat-lihat monitor kalian juga ini sekitaran 1080p dan 2K Ya jadinya ini harusnya lebih dari cukup untuk gaming di UD1 segitu Walaupun di 4K juga masih bisa nyanggupin Konsumsi dayanya ya gak tinggi ya Stock speed full load pas gue coba itu ada di sekitar 185W aja Dan dia minta 8 tambah 6 pin power ya Yang sebenernya bisa kalian jalankan hanya dengan 8 pin power saja Karena emang defaultnya itu 8 pin power saja Harganya cukup murah Cuma 6 juta aja bro 6 juta itu gak ada apa-apanya Kalau orang tau kalian kurusin 5, 271 triliun Nah untuk penyimpanannya karena MOBO dan CPU nya udah support PC IE Gen4 Makanya gue bakal pake NVMe Gen4 juga ya Sayang kalau pake G3 Pilihan gue jatuh pada Team Group G50 ya Yang mana speednya itu kenceng Write nya nyampe 4 ribuan dan read nya nyampe 5 ribuan Pas buat PC jadi lebih kebut Selanjutnya untuk power supply kita ambil power supply budget aja dari FSP Yaitu FSP Havi Pro 550W Karena udah ini udah mainstream banget Sweet spot banget 550W Hampir bisa menghandle semua rakitan PC Dan ini udah gak ada dauguan lagi Kalau kita berbicara tentang FSP yang udah menjadi pemain lama di dunia power supply Nah untuk casingnya Nah ini yang menarik ini Yaitu Techwear VXM Evo Core Casing untuk MATX Bisa juga buat ITX tapi kalau untuk ATX tidak bisa Ingat MATX Ukurannya itu panjangnya itu 348 dan lebarnya 280 dan tingginya 377 mm Yang konsekuensinya ini harus kalian perhatikan bahwa VG akarnya tidak bisa lebih dari 330 mm Harus pas atau kurang dari itu itu maksimal Dan juga CPU color nya itu maksimal tingginya itu 157 mm Yang kalau kita pakai itu di Sego Tap itu 153 jadi aman Dan untuk power supply nya itu panjangnya gak boleh lebih dari 160 mm Bang kenapa kalau lebih dari itu itu nanti gak cukup ya Karena gue juga udah coba tadi pakai power supply yang agak besar Ternyata emang gak bisa masuk susah akhirnya jatuh pada FSP Nah untuk kipasnya itu pre-install ya Ada 3 biji RGB 120 mm dipasang di bagian samping 2 dan bagian belakang 2 Ya sangat membantulah untuk Airflow PC sehingga suhunya di dalam jadi makin adem Dan udah ada lubang-lubang sirkulasinya juga di sekitarnya Jadi mesh nya itu ada Nah lanjut untuk AIO port ya disitu ada power button Ada USB 3.0, USB 2.0, jack audio dan beberapa indikator lampu dan pencetan-pencetan disini Nah PSU nya sendiri ditaruh di belakang Jadi di belakangnya itu lebih luas untuk kabel manajemennya Nah disini juga ada magnetic mesh nya bisa dipindah-pindah Bisa di atas, bisa di belakang Di bawahnya ada slider ya bisa digeser-geser Nah ini PC modelnya cakep ya Kayak aquarium, unik Jadi ya agak kecil Cuma emang secara tempat itu makan tempat lebih banyak daripada casing biasanya Di depan sama sampingnya tempered glass Jadi ya bikin PSU ini pas banget buat kalian yang mau rakit PC bling-bling Dan emang senang banget ngeliatin PC nya tuh Karena emang keliatan semua PC nya Nah jadi untuk totalnya itu segini Dengan total 12.609.000 Penasaran dengan performa nya? Langsung aja marki cob cob Mari kita coba Nah di benchmark synthetis kita pakai 3DMark Fire Strike Mendapatkan total skor itu 26.318 Dengan garaksi skor itu 31.000an Dan CPU skornya itu 24.000an Dan DX12 Time Spy mendapatkan 10.348 Total skornya dan grafik skor itu 11.000 CPU skor itu 7.700 Selanjutnya 3DMark Port Royal Mendapatkan total skor itu 5.694 Grafik skornya ada di 26 fps Ini untuk ray tracing Selanjutnya Cinebench R15 Selanjutnya Cinebench R15 itu OpenGL mendapatkan 304 fps Dan CPU skornya itu mendapatkan 1.817 Lanjut di Cinebench R20 mendapatkan CPU skor 4.193 Dan Cinebench R23 mendapatkan single core itu 1.400 Dan multi core nya itu 10.800 Di Cinebench R24 mendapatkan GPU skor 5.962 Dan CPU skor multi core ya 6.35 dan single core nya itu 94 Lanjut kita game test ya Tidak abdul kalau nggak ada game testnya Yang pertama kita pakai RDR2 Itu masih playable di Ultra 1080p Ya disini gue coba 1080p Karena emang monitornya adanya 1080p Masih dapat fps yang cukup tinggi Tanpa upscaler yang native Nah ini dia skor in-game benchmarknya Preset High itu bisa mendapatkan rata-rata fps 119 Dan Ultra itu mendapatkan 75 fps Oke selanjutnya Horizon Zero Dawn masih bisa mendapatkan fps 90an Di preset Ultra Quality 1080p netty Nah disini kita cek pakai in-game benchmarknya Original Quality mendapatkan 148 fps Dan Ultimate ya rata kanan itu mendapatkan 111 fps Jadi bagi kalian yang refresh rate nya itu 100an Itu masih bisa banget pakai rakitan ini ya Selanjutnya Geert Rally 2.0 Masih bisa mendapatkan fps di atas 100 Dengan preset rata kanan resolusi native 1080p Next selanjutnya kita ke game kompetitif Yang pertama adalah Valorant Ini udah nggak ditanyakan lagi pasti Bang mana Valorant nya oke Di 1080p rata kanan Valorant dengan preset ini dan resolusi ini Mendapatkan fps yang tumpah-tumpah di atas 300an Ya PC nya juga udah kenceng Refresh rate monitor nya udah tinggi punya gue Ya walaupun 1080p Kalau gue masih kalah juga Emang itu skill issue ya Emang gue nggak begitu jago untuk main game kompetitif Nah selanjutnya game kompetitif yang kedua adalah CSGO CSGO itu mendapatkan fps yang masih terbilang tinggi Di resolusi 1080p rata kanan Ya walaupun masih di 200an itu udah tinggi lah ya Dari hasilnya kurang lebih kita bisa melihat bahwasannya Rakitan 12 juta dari AMD AM4 ini Masih bisa banget kalian andalkan Perpaduan dari Ryzen 5600X dengan RX 7600 XT Oke banget RAM nya juga 16GB itu udah cukup buat ngapain aja Ya tapi kalau kalian rasa itu masih kurang Kalian bisa tambahkan aja sendiri Dan budget nya nggak mungkin 12 juta ya Yah itu dia rakitan 12 juta Ini rakitan secara estetik dapet Performanya jelas dapet Ya kali 12 juta nggak ada performanya Buat game AAA hajar aja Produktivitas hajar aja Kompetitif Nggak usah ditanya lagi Jadi kalau kalian kalah-kalah aja itu sebenarnya bukan PC nya yang bermasalah Emang skill issue dari kalian Karena fps nya itu udah tumpah-tumpah gitu kan Melebihi dari monitor kalian yang biasanya masih 1080p dan mungkin refresh rate nya masih rendah Mungkin cuma 100, 120 dan sebagainya yang mana ini udah lebih dari itu Gimana tertarik untuk rakit begini juga Dan gimana pendapat kalian tentang PC rakitan yang udah gua rakit 12 juta Tulis ya di kolom komentar Ya itu dia rakitan kita yang 12 juta Kalau kalian suka videonya bolehlah kalian like Kalau tidak suka semoga kalian nggak bisa upgrade PC Terima kasih sudah menonton Gunaptek sampai habis And always See you next time Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax